Alhamdulillah Alhamdulillah Baik kita mulai Coba latihan baca ya kemarin Coba siapa yang belum pernah baca coba Siapa yang belum pernah baca Siapa yang belum pernah baca Atau semua baca Saya beli acak ya Coba Coba ilhan baca ilhan Dari jawa sih Ilhan dengar saya Ilhan awliya Lagi ilhan Lagi ilhan Coba siapa yang Dito boleh Ustadz Boleh Dito boleh Ini bagus nih Tidak disuruh-suruh Coba Jawazim Jadi saya sedikit diraskan secara cepat Untuk meroja Silakan Dari jawazim yang babul af'al Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 dokumentasikan disiarkan di Instagram pohon bantuannya siapa yang mungkin pakai laptop yang bagus di syukur di syukur baik itu lanjut enggak cukup ya udah bisa ya Oke jawazim kemarin kalau pas 4 minggu lalu ya itu sudah membahas nawasif ya sudah bahasa masif yang apa itu nawasif itu adalah huruf-huruf yang memasukkan mudori yang khasnya mudori itu pasti awalnya marco kata bayak tubuh karena saya penusung akalaya kuru yang asalnya seperti itu semua cuma ada kondisi ketika dia bisa jadi ya pula jadi haba bisa jadi ya beribah kenapa karena sudah kemasukan huruf penawasif ya tersebar nah ada juga yang bisa menjajamkan motor ya apa menjajamkan mensukunkan ya mensukunkan memori dalam tanda sukun ya kalau misalnya kita bilang darosaya derusu darosaya derusu tiba-tiba kita bisa temukan dalam suatu kalimat jadi ya derus ya derus ya tanda-tanda ada faktor jawazi apa saja faktor-faktor tersebut atau huruf-huruf tersebut ada 18 menurut imam itu adalah kita pernah bahas ya di audio saya ingat-ingat lagi saya sekedar membantu dan itu dibagi ya ada yang menjazamkan satu fiil ada mayu jizamu fiil ada yang menjadikan dua ya baik coba kita lanjut lagi maaf uat babul marfu'atil babul marfu'atil asmara coba di tombol videonya tampilin ya ya al-fu'atul-sab'ah wahya al-fa'il wal-maf'ool wal-maf'ool wal-maf'oolul al-la-dee lam yusama fa'ilum fa'ilum wal-mubtada wakubaru 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 wa'ilum wasmukana wakubaru wawatiha wakubaru 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 waktabiu lil-marfu'atil wawwa arba'ahu wawwa arba'atu asya' an'atu wal-ataf wal-ataf itu suara aku itu lagi di bandara suara helikopter kita masuk ke ism itu apa yang meropakkan ism ism itu makasalah saya misalnya bilang kita abun atau kalau kita asalnya memang dia profat, tapi kenapa dibahas marfu'at, ini untuk menunjukkan penjelasan apa saja sih yang bisa menjadikan ism profat, karena nanti lawannya marfu'at apa, ada manasubat, yang akan kita bahas hari ini nanti, nanti ada lawannya mafubat atau majlurot ya itu nanti dia manasubat untuk menjarkan ism, apa saja al-fa'il kalau al-fa'il misalnya ala ismail ismail berkata, kalau nama Arab kan bisa terlihat dia harum ala muhammadun, berkata muhammadun ya seperti itu nah itu dia, kenapa? karena dia fa'il sebagai subjek maka dia bisa lalu maf'ul yang lagi sebut fa'ilnya contohnya kayak na'ibul fa'il bunyal islamu jadi banallahul islam asalnya itu banallahul islamu Allah membangun islam terus di apa, di hapus ya, lapas Allah ya dengan ta'zim ya jadi kita bukan berarti melapas dengan Allah sembarangan jadi memang untuk mempersingkan bunyal islamu islamu dibangun jadi yang dibangun islamu Allah makanya ada islamu bunyal islamu al-islamu itu sesuai-susai mahf'ul tapi mahf'ul bisa jadi nasok karena dia adalah na'ibul fa'il pengganti fa'il bubdara khabar bubdara khabar lalu isinkanau akhwatuhat ada khabar inna wakhwatuhat dan juga tabi'il marfu apa tabi'il marfu ada na'at ada atof ada tawqid yang cukup warakallah sekarang lanjut siapa ya semoga yang mau baca sebelum saya tunjuk ya belum ada nih ini coba ismail coba ismail masai ismail babul fa'il babul fa'il babul fa'il fa'il buf'il ha'il asrah'il maafu'u 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 ha'il Al-Fatihah 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 Zaidun, wa yub robu Zaidun, wa ukrimah amrun, wa yukromu amrun Wa yukromu amrun Terus Walmud marus na asyara nahu kaulika duri betu Waduri benak, waduri betak, waduri beti, waduri betuma, waduri betum, waduri betuna, waduri ba Waduri ba, waduri bu, waduri benak Ya, kalau fal maf'ul ala dilambis mafailu, falanya mudah Kalau ilmati, ku'i Kalau ilmati, ku'i Misalnya kataba jadi kutiba Coba mudahnya dia misalnya al-Baqarah 183 Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumussiyam Asalnya itu bukan kutiba alaikumussiyam Tapi apa? Kataba guahu alaikumussiyamah Kayak di bahasa kita ada yang mengenal istilah aktif pasif Ya misalnya Andi memasak sayuran Andi memasak sayuran Terus kalau misalnya dibikin pasif gimana? Sayuran dimasak andi Nah kayak gitu contohnya Bahasa Arab seperti itu Kayak misalnya tadi Namun contoh mulut dalam satu hadith Di dalam Arabain Awawi Habis kelima tentang fondasi Islam Bunyal Islam Asalnya gimana? Bandallahul Islam Allah membangun Islam atas lima perkara Terus dibikin naib ul-fraim Dibikin pasif Islam dibangun dengan lima perkara Tapi dalam Al-Baqarah 183 Kutiba alaikumussiyam Diwajibkan atas kalian berpuasa Harusnya asal katanya gimana? Kataballahu alaikumussiyamah Allah mewajibkan kalian berpuasa Kalau fiil maldi polanya ku'i Kataba jadi kutiba Misalnya darosa jadi durisa Apalagi misalnya Ya misalnya kutiba itu bisa Bermakna ditulis Atau diwajibkan Kalau di Al-Baqarah 183 Maknanya diwajibkan Apalagi misalnya Borobak jadi duriba Dipukul Gahaba durhiba Diperujikan Dan macam-macam Kalau fiil mughari Polanya ku'a Katia ketubu jadi yuk tabu Ya ketubu jadi yuk tabu Itu pula Baik Nanti saya baca aja ya Bermakna muqtadai wal khabar Al-Muqtada wal ismi marfu'ul ari' Anil awamilil lakutiyya Muqtada itu ismi marfu'ul yang kosong Jadi faktor-faktor lafaz Awamil lakutiyya itu Seperti Kayakana Wa khawatuhah Inna wa khawatuhah Sebenarnya Al-Khabar wal ismi marfu'ul musbathilai Khabar itu yang disandarkan pada Muqtada Nahum kawdika Wazaydu nuqa'im Wazaydu niqa'iman Wa zaydu naqa'iman Walutada uqisman Wahiru muqmar Wal-Wahiru matakotama bikru Wal-Muqmar ifna'asyat Ihwahiyya ana wa nahnu wa anta wa anti Wa anton wa anton wa anton wa anton wa antona Wahwa wahiya wa mawamuhunna Anahu kawdika anaqa'imu Nahnu kawdika Wal-Khambar uqisman Wal-Khambar 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 Zaydu nuqa'im Wal-Khambar Arba'af asyah Al-Jar Wal-Majur pesawat adalah titik-titik jadi suatu kalimat yang butuh penjelasan khobar itu penjelas dari inti kata kalau dikembangkan khobar itu ada yang mufrog dan intinya mereka sama-sama yang misalnya tadi Zaidun Qo'in, Zaid berdiri Zaid berdiri menjelaskan kondisinya Zaid gak bisa Zaidun Qo'imin gak bisa, semuanya masih mufrog selanjutnya sekarang ada faktor-faktor yang masuk ke dalam yang bisa merubah hukumnya jadi yang seharusnya dia sama-sama mufrog, tiba-tiba bisa dalam kondisi ada nasok nah gimana itu? ada tiga macam kanan wa akhwatuha inna akhwatuha wabwanantu wa akhwatuha fa'ama kanan wa akhwatuha fa'inna ha tarpahu isma wa tamisikul khabar wa ya kanan wa amsa wa asbaha wa abuha wa dalabata wa saraf wa alaysa mazala wa manfaka wa mafati'a wa bariha wa madala wa matasarrafa minha nahukana wa yakunu wa kunu wa asbaha wa yuslih wa asbih takunu kana Zaidun Qo'im wa alaysa ahmul syaih asaf wa ma ashbaha dhalika wa amma inna wa akhwatuha fa'inna ha alam sebu isma wa inna wa anna wa lakina wa ka'ana wa raita wa la'ana ta'kulu inna wazirin uqaimu wa layta'abun syaih asaf wa masjidharika wa ma'la inna wa anabitawqid wa lakina lu istitraq wa ta'ana lu tashbih wa laita lintamani wa la'ala bidarajji wa tawakwa wa maghwanantu wa akhwatuha fa'inna hakan sikul bintar wal khabar ala anna huma makmulani laha wa hiya gwanantu wa hasibitu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa alimtu wa wajid wa ta'fattu wa ja'atu wa saniyatit wa lakina wa zaydan muntariha wa khiltu amru syahiswa ma'asyuh ya ini dia masalah adakan wa khabatuhha idha'u khabat wa lakina wa lakina wa lakina wa akhwatuha kalau karena informasinya mudahnya apa? u-a karena za'idun o iman karena za'idun o iman karena itu bisa bahwa dahulu atau mungkin ya gak ada artinya bisa bisa dicek di audio saya makna karena itu apa? karena za'idun o iman salahkan za'idun o iman terus dibuat karena yang merofak hanya muktadaknya saja atau isim kananya kobarnya gimana? mansur kanak za'idun o iman kalau indah wa khutuha gimana? dibalik aku jadi indah za'idun o kalau misalnya wawonantu afatwa gimana? a-a wawonantu za'idun oh gitu ya lanjut kita bahas ma'rifah lakirah pembelajaran aku sebelumnya aku puncang dan juga na'at na'at masifat mawsuf ya masifati seluruh ya misalnya ismail ganteng gimana masalah ismail al-jam sama-sama masifat mawsuf bahagul atuh sarah huruf atuh huruf atuh huruf atuh 10 wah wah ya al-waw wal 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 wata'rihi wa yakunu bi-alfadhi ma'lumati wa hiya al-nafsu wa la'i wa kullu muhajma' wa tawa'bi uhajma' wa hiya akta'wabu ta'wabu sa'wabu 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 sa'idu nafsuhu wa ra'idu uqamakullahu mawawakubil qawmi ajma'in babu badal tadi masalah tadi penegasan ya penegasan dalam bahasa kita mungkin nggak ada ya ada mungkin garam misalnya kalau di contoh itu kan kulang-kuluh semuanya semua orang masuk ke dalam kelas semua orang masuk ke dalam kelas atau misalnya orang masuk ke dalam kelas semuanya kita mungkin padanya nggak begitu padanya semua orang masuk ke kelas di dalam bahasa Arab misalnya masuk ke kelas satu orang masuk ke kelas itu ada 10 orang terus kita ingin menegaskan 10 orang itu masuk semua pulahu atau ajma'u atau ajma'in atau kulihin tergantung titerapinan ya itu untuk menegaskan kalau dalam bahasa kita mungkin tidak ada padanya ya semua orang semua orang itu memang tidak menunjukkan memang ya itu juga termasuk masuk penegasan dari suku kata jadi kalau ada 10 orang benar-benar ditegaskan 10 orang masuk ke kelas itu bukan hanya sebagian atau mungkin hanya namanya saja tidak ada orang babul badan sekarang badan itu apa ya saya rupa istilahnya ya misalnya rafli ketua pesan tujuh ya ketua pesan tujuh ya itu adalah badan dari nafas afi ya ini rafli yang banyak ada rafli yang ini ada rafli itu ada ini tapi ada rafli yang ketua pesan tujuh ketua atau ketua angkatan pesan tujuh berarti emang inilah memang yang menjadi bagal yang menggantikan saling menggantikan posisi rafli ini sama ketua pesan tujuh ketua pesan tujuh serafli dan macam-macam ada empat ya baik sebelum menjadi kemah sobat ya karena akan saya agak lebih cepat nanti dan ini sebenarnya sudah kita pernah bahas di Rahu Uncang ya sekarang ini pemantapan saja sebelum saya masuk ke marfuat eh masuk kemah sobat tadi untuk yang pengertiannya maksudnya muktada kata al-ari itu artinya bosan kosong-kosong hari itu kosong betul-betul artinya mutada itu tadi kosong dari lafas-lafas gitu setiap kosong al-ismuat al-marfu'u al-ari anil awaminil yang berlaku ya artinya isi yang marfu yang dia kosong atau tidak diisi dengan faktor-faktor lafas yang dapat merubah hukum rohpani nah gitu kalau mau dibikin definisi bahasa Indonesia malam satsukazat lagi tergantung padistat yang muktada itu amil-amilafziah itu contohnya gimana amilafziah itu it kanawakwa tuha innawakwa tuha dan bonantu waakwa tuha itu maksudnya awamilafziah kenapa disebut awamilafziah karena dia adalah faktor yang bisa merubah hukum rohfak dari muktada khobar ada kalanya muktada khobar itu masih sama-sama rohfak kan kita sudah pernah bahas ya awal-awal kita di zaidun ho'imun zaidun ho'imun zaid berdiri itu masih sama-sama rohfak tapi di kondisi dia bisa jadi zaidun ho'iman atau sebalik ya zaidan ho'imun gimana bisa begitu karena kemasukan awamilafziah awamilafziah apa saja ada tiga yang masuk ke bab kalau di dimakan itu ada bab al-awmilafziah apa saja kanawakwa tuha yang tarfa'ul isma wa tansibul khobar fungsinya inna wakwa tuha yang diapa tansibul isma wa tansibul khobar al-awmilafziah tansibul dan wa'oko wa tansibul khobar dan saudara-saudara gitu kesatuan dari kesatuan dari ka'ana zaidun jadi ka'ana zaidun itu muktada khobar 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 nanti sedikit 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 paling pemantapan dan selebihnya nanti hanya tambahan-tambahan yang untuk melengkapi lagi cukup ya sudah mengerti insya Allah kita lanjut babul manusubat ya silahkan saya baca ayo kita Yusman baca Yusman ya manusubat ya manusubat ini pada kemana sisanya nih azar kemana azar azar fauzan kemana datang kabar fauzan kemana ya fauzan datang lagi nyala iya boleh sih cuman enggak ada kabar sama sekali yang bilangin ya tetap jaga adab seolah kita sih mendukung ya justru kami senang ya kalian punya kelebihan dua kalian belajar agama kalian tiga belajar ilmu umum di kuliah kalian dunia kalian komunisasi itu luar biasa langsung luar biasa cuman tetap ya masalah adab itu umur satu ya apapun itu jangan jangan dibiarkan ditinggalkan butuh itu saja gak ada kabar sama sekali apalagi dia ngasih komitmen ya bilangin ya rapri ya teman-temannya fauzan saya memang udah jawab di dia tentang tua sih cuman kok gak dibalas-balas ya tolong diingetin ya buatnya juga gitu kalau ada kesibukan apa-apa adab murid kepada guru gimana salah satunya minta doa ya kan minta support insya Allah mendukung jadi ada kabar jangan enggak ada kabar sama sekali yang kayak jelangkung datang tadi undang pulang tadi antar ya serem tadi jelangkung ya cuman silahkan almansoobatu akhwatiha wattabiun lil mansubi wahuwa arba'atu wahu arba'atu asya'a an'atu wal'affu wal'tawqidu wal'badalu oke lalmansoobat apa saja mansubat itu hal-hal yang menasukkan ism hal-hal yang menasukkan ism ada kalanya ism bisa jadi mansub nasabnya dengan apa dalam fatah kalau untuk ism beda kalau dalam fi'il kita ingat nasabnya bisa dengan hata kandungun alhamdulillah ya itu nasab-masabnya beda antarafnya kalau ism kita cukup taunya dia fatah atau dengan alif dengan ya misalnya musliman jadi muslima ini ya kalau jamak gimana muslimun kalau masuk jadi muslimin ya jadi dengan tanda dengan huruf ya berapa dengan murabatil huruf bukan murabatil harafat oke mansubatil asma al mansubat khamsata asyar mansubat kelima kelima belas wahya apa saja al makhulbih makhulbih objek kedua masdar ketiga zafuz zaman keempat uzor kurimakan kelima hal tamjiz mustadna hal itu apa nanti kita akan bahas hal itu menjelaskan keadaan sesuatu lalu tamjiz lalu mustadna lalu ismla lalu munada lalu mahkul lalu mahkul ma'ah 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 nah kalau kalian perhatikan disitu sebenarnya kan imam ibn al-anjur menyebutkan mansubat kelima belas khamsata asyar ya ya cuma kalau seharusnya ternyata kalau dilihat itu hanya empat belas ya misalkan itu sendiri coba itu sendiri itu hanya empat belas tapi kenapa kok imam ibn al-anjur menyebutkan empat belas sepulang 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 inskripsi pasti revisian mulu ya tidak tidak ada yang sepulang jurnal pasti ada koreksi-koreksi tidak yang sepulang nah para ulama yang mencara seperti itu kalau tidak ini kekeluan ibn al-anjur al-anjur bahwa sana beliau hanya menitulah belas saatnya hilang atau tidak di satu ada juga percara imam ibn al-anjur bahwasannya dicetakan lain denus offline yang itu sebenarnya juga dicetakan terbaru di imam ibn al-anjur cuman sayangnya tidak tersebar ini dicetakan baru dari beliau revisi ini tapi revisiannya tidak tersebar banyak ya sehingga lebih tersebar dicetakannya sekarang beliau disitu imam ibn al-anjur sudah nampakin satu itu apa maf'ul dari wonna w'ahqun maf'ul dari udah nambah mengurangi keberkahan apa yang sobat ada makhluk lebih ada makhluk itu apa bahwa ismu mansobu allah Allah ya 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 qawmi al-fi'lu, nahu, darabtu al-zaydan, warakibtu al-farsah, wa huwa qismani zahirun, wa mutmarun, fa al-zahiru ma taqadda ma dhikruhu, wal mutmaru qismani muttasilun, wa munfasilun, wal muttasilu, ifna'ashara, Woah ya dharabani wa dharibane wa dharabaka wa dhararbaki wa dharabakuma wa dharabakum wa dharabakun, wa dharabha wa dharabahuma wa dharabahu wa dharabahun, wal muttasilu, isna'ashara, Ini makhul, makhul itu adalah objek Kalau dalam padanan bahasa kita S-P-O-K Jadi makhul itu adalah O Bodhi Makan Nasi Nasi itu adalah sebagai objek Akala Bodhi Ar-Ruzza Makanya Ar-Ruz Itu kan bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab Rice Rice itu juga bahasa Arab Ar-Ruz Bahasa Arab dari beras apa? Ar-Ruz Jadi Ar-Ruz Akala Bodhi Ar-Ruzza Itu adalah makhul bi Yaitunya objek yang menjadi candaran dari fiil sebelumnya Apa itu? Makhul bi Al-Istman Manusul Berarti ya fa'ru bi'il bi Al-Istman yang terletak bersamaan dalam fiil Ya fa'ru bi'il bi Al-Istman yang terletak karena ada fiil Atau dengan berkaitan dalam fiil Itu namanya manus-manusul Pokoknya kalau bahasa kita Objek itu apa? Sesuai kata yang berada padanan dengan Kata yang berada dalam padanan kalimat Yang berdiri dari subjek dan Kata kerja Gak mungkin misalnya Tiba-tiba makhul Makan nasi Siapa yang makan nasi? Kan banyak Misalnya ada subjek Ya Makan nasi gak bisa Dan dalam bahasa Arab Misalnya Akala Ruz Kalau dalam bahasa Arab Akala Ruz Masih bisa Memungkinkan Gak ada Gak ada Fa'il wahid Ya Akala Ruz Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dua Ya fa'ilnya dua Akala kan menunjukkan Dari pola gua Fa'ala Fa'ilnya fa'il mukmar Bukan fa'il wahid Pola fa'il wahid gimana? Tampilkan fa'ilnya Kayak tadi Akala gugi Oh ya makanya Itu kan sekejar dia saja Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Gak bisa kan Makan nasi Siapa yang makan nasi? Jelas Jadi perbedaan dari segi masa Contohnya apa? Borob duzaidan Saya mukul Zaid Jadi Kata-katanya Borobah-borobah Terus ya Memang luar biasa Borobah-borobah Mukul-mukul Ya kan Kotala Bunuh Serem ya Ini memang menarik Kali-kali-kali Historis Gaya itu seperti Borobah Kotala Perang Mungkin nanti Antum bikin itu Jangan pake ini Jangan pake dorobah Kotala Makkah Gitu kan Terlagi Eh Dihahabak Gitu kan Katakannya lebih enak Ini kalau ini Dorob duzaidan Saya mukul Zaid Makulnya mana? Zaid Jadi Jadi mensub Jangan Tata-tata Rokibudul Farosa Saya mengendarai Rokibah itu Mengendarai Menunggangi Al-Faros Apa itu Al-Faros Tidak tahu Apa itu Tidak tahu Tidak tahu Al-Faros Apa ya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Faros Kuda Al-Faros Ini dia Kuda Tunggangan Ada Bahasa Al-Faros Ada Al-Hison Ini Buat Al-Faros Al-Faros saya mengendarai kuda alfarosa ini sebagai apa sama kayak fa'il kalau dia nampak sekali maka dia adalah wahir yang terbomirkan maka bukan dengan kata yang nampak atau kata yang memang jelas tapi dengan gomir dan kata ganti berpaksudnya bagaimana misalnya dari fa'il, 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 makut contohnya apa? gomir-gomir pasir di gomir murfasil contohnya boro bani, boro bani itu dia ada fi'il, ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il, ada fa'il efektif di belasara begitu, jadi kata boro bani saja, itu bisa terpenuhi fi'il, fa'il, makut mana fiilnya? korobah mana failnya? gua, kenapa gua? karena korobah bentuk basri dari gua, korobah terus ni, mana? ni itu menunjukkan pada makhluk, makhluk siapa? saya, dia memukul saya, jadi bahasa artinya gimana? korobahnya, dia memukul saya dia memukul saya korobahni asalkan korobah plus anak korobah plus anak terus dimasukin dengan ya, anak jadi korobah, asal gitu korobah, nah gak enak bagi orang arab, ngomong korobah akhirnya diberilah non-wi-olyah non-wi-olyah korobahni, non-nya itu bukan apa-apa, itu non-wi-olyah, itu non-nya untuk melindungi fungsi dari kasroh dari huruf yang borobahni kayak gitu gak enak ya non-nya apa-apa tadi non-nya wikoyah 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 bukan kaya koyak wikoyah saya baru tulis jadi wikoyah itu adalah pelindung pelindung melindungi dari pertemuan fathah dengan ya maaf saya ralat ya bukan asroh jadi melindungi fathah dengan dia yang bertemu untuk menghindari ketidakenakan borobahni yang diberikan apa huruf yang lebih menekati atau huruf yang memang lebih sesuai bersanding dengan ya borobahni asroh itu borobahni itu mana maksudnya maksudnya anak tapi aneh dengan borobahni 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 dia memukul kami dalam bahasa arah gak usah tapi kita mudah di indonesia dia memukul kami 3 kata dalam bahasa arah cukup 1 kata dan cukup borobahni 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 dan seterusnya jadi dia terbagi yang memukul pasir bagaimana iya 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 untuk huruf iya al-fatihah ayat 5 iya gana iya gana sedain ijaka ini memang dia sudah sebetul bomir munfasil dan harus didahulukan dari p contoh mudah misalnya di al-fatihah ayat 5 iya gana gudwa iya gana sedain kalau kita irop ijaka itu bomir munfasil iya plus k iya plus k yang yang bomir munfasil apa k nya iya kan lalu apa namanya fiil yang mana na'budu na'budu jadi na'budu sebagai fiil memori marfu al-mu'alam adorop iya diakhiri iya baga nanti kalau di arah secara khusus apa dia sekaligus dia apa dia mahful di mahful di mahful di dahulu iya itu kan asalnya tetapi untuk lapas iya 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 kumha dan mong itu memang dia mesti didanglukan kenapa karena dalam iya itu dia memang harus dikedepankan sebagai penguat kali penguat kali dia berfungsi sebagai tauqib berfungsi atau memiliki makna tauqib artinya apa kita kita benar-benar hanya nimbah yang lain iya kan aku benar-benar nimbah itu pada siapapun jadi iya itu posisi mesti di mumpah kita boleh nakbudu iya kan wana stahil iya kan boleh di Al-Quran ataupun di selain Al-Quran itu ya itu fungsi iya itu kepada iya dengan komentar baik kita mungkin sampai Zorof ya Zorof 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 biar ada di dukung di dukung biar ada PDF 6 dukung saya lagi coba lanjut lagi Ismail 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 Wahhu kismani lafzi lafziyun wa ma'nawiyun fa'in waafakalafzuhu lafza fi'alihi fa'huwa lafzi fa'huwa lafziyun nahu qataltuhu qatlan wa in waafakalama'na fi'alihi duuna lafzihi fa'huwa ma'nawiyun nahu jalastu qa'udan wakumtu wakufan ya masdar cukup umah asbahadzali kadang-kadang dalam cetakan lain ada umah asbahadzali kadang-kadang itu biasa masdar masdar itu dalam bahasa kita linguistik bahasa kita itu apa omina ferba omina ferba jadi suatu kata benda yang berfungsi sebagai kata terjat itu masdar omina ferba misalnya linguistik ya linguistik bahasa kita ya atau yang linguistik saya ngomong masdar itu adalah omina ferba karena tolong menolong pertolongan pertolongan itu apa omina ferba atau masdar dimana dalam bahasa Arab misalnya contoh nasoro yang suruh nasron nasron itu adalah omina yang berfungsi masdar ya apa itu masdar kita lihat ke definisi dari imam ibn al-ajibun kuwal ismul marumansu berladi yaji utaditan di tasri itu ismansub yang datang ketiga urutannya ketiga dari tasri van piil nasoro yang suruh nasron saya kasih untuk kalimat saya kasih untuk kata saya kasih untuk kata zahabah yang habu zahabah yang habu zahban bukan saya bukan zahabah kalau pergi kalau misalnya pakai zahab itu dia pakai hanya pakai ini pakai alif kalau kita bilang zahab doang pakai alif di hanya emas jadi kalau az-zahab 4 huruf apa 4 huruf ya zahab zahabah ya kalau pakai alif jadi lima zahabah jadi saya ingin pesan rehan koru ayak koru koru ayak kru kiro adan ruki ruki hadir ruki nantun lagi khusus khususnya mungkin terlena ya oke coba kalau ini berikut ini pikir karena kalau dalam kibis ini harus kali kali syaribaya 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 sri saribah Yasirobu jangan yang udah ya bukan sarban syarban bukan Hai coba polk-polk-polk-polk-polk yang mau turun Oke coba saya lagi ya Eh siapa ilham-ilham posil had-man musuhnya namun apa Tuhan lagi dimana lagi studio Hai sama Rama Ustadz tadi kemana tembak panggil-panggil yang pas awak iya lagi ke hamam Ustadz aja koreksinya bahasa Arab itu bukan hamam-hamam gitu pemandin umum Hai kayak apa-apa kalau kita Spak kuhambang tuh abang-hamam itu bahasa-bahasa itu dia panas ya enggak eh kita nanya aja buat apa nanti produk yang bener gitu ya itu jauh-jauh betulnya itu coba contoh Hai coba ilham bikin kata nggak yang lain bikin coba fiil kita sif Maldi mau baru Sama Mas Dara coba terserah Ustadz gimana coba kamu bisa nggak bikin yang lain asyik kata tadi yang udah disampaikan ya Hai in-ifil di dalam saya celesa jelesa-jelesa jelesatan kalau jadi itu apa pertudukan apa dan satu masih bahasa kita dia tempat lain terhidup sedang duduk majelis duduk jalsah atau diperdudukan pokoknya duduklah perdudukan kondisi emang kita jalsah jalsah itu memang sebenarnya itu mesti apa ya kita mesti sering-sering baca Quran baca hati sebetulnya kita karena bentuknya abstrak ya jadi nggak nggak semua nggak setelah-setelah polanya Paklan sana sore yang suruh nasron oke tadi Luki bilang Syarabaya 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 beda-beda beda-beda Anda boleh Paklan dan polanya kurlan ada perempuan yang macam-macam bahkan disebutkan masyarakat itu udah 27 pola 27 pola nah kalau nggak bisa ngapain gimana ya udah kita mesti sering-sering baca aku sering-sering matkamu sering-sering buku tapi jadi nggak tahu memang pola asa tuh abstrak ya kalau banyak banget nggak hanya satu oke tapi gimana tadi dorobaya pedimu doroban doroban itu doroban itu ada dua lafri dan maknawi kalau dia sesuai dengan lapasnya ada lapu masterlaft yang penyakuan total 24 pelan saya membunuh banget bener membunuh buka saya ya jadi dia pengen negasi dia pun orang bekas ini bukan dengan ngubit jadi menegaskan kepembuluhan realita real dengan ditambahkan masjid berikutnya coba di selanjutnya kalau dia makan sesuai tapi lafasnya enggak sama Hai duduk jelasan duduk kuudan ini adalah masjid dari kuada-kuada jelasnya jenis itu judusan Oh tadi maaf koreksi ya Ilhan ya bukan jalsah kalau jalsah itu dia tempat itu kalau jalan saya jenis itu dia masjidnya julus bukan jalsah maaf ya jalan saya jenis itu julus nah dia pengen negasi dia duduknya enggak ini duduknya enggak kaya-kaya-kaya-kaya-kaya orang sakti duduknya nampak di bumi untuk itu bener-bener dan duduk yang pewek ya gimana ke sini jelas itu udah-udah sama jelasnya kalau ada soalnya jelasnya beda lapas lima resa ataupun untuk pukupan 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 berdiri pukupan dua sana masjidnya masa dari kalau untuk masjid jenis itu dengan takdir jadi kalau isi zaman tempat takdirnya maksudnya yang diperkirakan sama lagi misalnya saya saya makan malam hari itu ada sebenarnya takdir atau ada perkiraan kata yang dihilangkan untuk saya makan di malam tapi untuk mengikat gimana saya makan malam saya saya makan siang nah ini contoh Zorob Zaman apa saja al-yawmah wal-laylah wal-budwah wal-bukrah wal-saharon dipandain ya al-yawmah 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 hari ini al-laylah malam budwah bukrah itu pagi budwah bukrah itu pagi paginya di awal pagi waktu buha atas bukrah bukrah saharon itu waktu sebelum subuh ya waktu sebelum-sebut di sepertiga malam terakhir kalau kita sahur kan jam ya aja 3 jam 4 sahur kodan besok atamah itu waktu setelah isyak atamah waktu setelah isyak itu atamah tempat waktunya atau bapak sepertiga malam yang pertama sobat pagi pagi secara umum dari jam dari subuh sampai siang itu adalah pagi tapi kalau budwah bukrah itu hanya awal pagi ini waktu buha saja itu dibakian masakan sore abadan amadan hinan abadan amadan hinan itu artinya selama selamanya wawmah ashbah al-bias musa' wadhurf ul-makan dan zoroh tempat ya tentunya apa amamah wadhurf ul-makan wal-ismu maka masub di takdiribi nahu amamah amamah itu di depan kholfah dibelakang kudam di depan jadi amamah sama kudam itu itu sinonim sinonim khalfaq sama waro'a waro'a khalfaq sama waro'a itu di belakang di belakang fauqo atas atas tapi atasnya gak napak misalnya fauqo na al-qamah di atas kami ada bulan bulan itu kan di atas kita tapi dia akan gak napak di bumi matahari, bulan, bintang, langit tahta di bawah indah di sisi keberdekatan, ma'ah bersama iza'ah, ida'ah, irluqo'ah iza'ah, ida'ah, irluqo'ah itu maknanya apa? di samping di samping ketiga 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 ya, ketika atau di depan ya bisa juga di depan ketika berdekatan nah, huna kalau huna itu apa? di sini ya, di sini dekat ya benar dekat tamah ini juga cuma bermakna jauh tamah ini bermakna jauh huna ini bermakna jauh wama'ashba'adha'l indonesia wawillahu'a'lam wawillahu'l indonesia al-fahimtum kullaha awlat akhamunakullaha iza'ah, wajad tomu soal wawillahu'l indonesia melaksanak uridu soalan terbal bagian mas dar tadi berarti Baik yang Mas Darlafzi ataupun Mas Darmaknawi Dua-duanya itu untuk penegasan Iya Sama-sama menegasan Bedanya dari segi apa Dari segi sesuai dengan Sama-sama memberikan makna Eh apa tadi maksudnya Penegasan Iya Oh iya betul Secara makna ya Tapi ini bukan masuk huruf Taukit Ada huruf Taukit Ada yang maknanya menegaskan Namaste Oh iya betul Selanjutnya ada lagi Baik Ya Di akhir ini Saya ingin membahakan semua Semoga Kita dimudahkan dalam semua musuh kita Yang lagi bikin deskripsi Yang lagi bikin jurnal Buat tugas akhirnya Diburahkan ya Revisi-revisinya Tidak terlalu Tidak terlihat Tetap dimudahkan dalam Pulisan tugas akhirnya Diburikan dengan baik Yang masih semester 6 6 5 Di bawahnya Diburahkan dalam BTS Luasnya Diburikan hasil yang baik Yang apa lagi Yang mau nikas Yang mau nikas Yang lagi disegerakan Yang sudah nikas Yang sudah nikas Yang ingin aktif dalam organisasi Yang dimudahkan dalam semua aktivitasnya Tidak disulitkan Tapi juga Tidak mengganggu Untuk belajar Masih yang belajar Selistikomah Semoga Selamat istikamah Oke Semoga kita Selamat malam Selamat malam Ketuk-tuk Dan Selamat malam Untuk pekan depan